Alhamdulillah Duna menjaga peredaran gelap narkotika BNNP Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mesnahkan barang bukti kasus narkotika di jasa ekspedisi wilayah kota Mataram, dilanjutkan pengembangan di Pelabuhan Kayangan Kebupaten Lobok Timur serta perumahan wilayah Kekalik dengan tersangka YM berjenis kelamin perempuan. Ada pun jenis dan jumlah barang bukti untuk diuji lab badan POM RI Mataram dan di persidangan. Dari 3 TKP terdapat jumlah BB berupa kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 491,2 gram dan saat dilakukan uji lab pembuktian di persidangan seberat 80,72 gram. Selanjutnya jenis BB yang dimustahkan saat disisihkan uji lab berupa satu paket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 410,48 gram. Sementara itu dari seluruh jumlah BB jika diuangkan terdapat sekitar 1 miliar rupiah dengan angsumsi harga per gram senilai 1,8 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Sehingga jika dinilai untuk selamatan warga NTB, BNN Provinsi NTB telah menyelamatkan sebanyak 6.000 orang warga masyarakat NTB dari narkoba dengan asumsi 1 gram dikonsumsi sebanyak 12 orang. Kepala BNNP NTB Brigjan Paul Gede Sugiyanya Dwi Putra menegaskan, pihaknya terus melakukan pencegahan stop terhadap penyalahgunaan narkotika baik melalui media sosial dan tindakan. Sebab data di Nusa Tenggara Barat, 90 persen menggunakan sabu dan 40 persen yang berusia 20 hingga 25 tahun. Ada pun barang bukti secara keseluruhan jumlahnya adalah 491,2 gram jadi hampir setengah kilogram dan kemudian disisikan untuk uji lab dan kemudian untuk sedangkan sebanyak 80,72 gram sehingga yang dimusnahkan pada saat ini sekarangnya adalah sebanyak 410,48 gram. Nah, apabila barang bukti ini kita uangkan di pasaran dengan harga sekitar 2 juta sehingga didapatkan nilainya sekitar 1 juta rupiah. Dari Mataram, Aziz Safroni, GTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!